. Tambah daya serang, Persik Kediri, semakin ganas. Kali ini, manajemen Macan Putih, mengumumkan perekrutan Rahel Radiansyah, sebagai tambahan juru gedor Persik Kediri. Winger kelahiran Palangkaraya ini, musim lalu, didatangkan Persela Lamongan, di paruh musim kedua dan berhasil mencatatkan 15 penampilan, beserta 4 gol dan 1 asis. Pelatih Persik Kediri, Javier Roca, menyebut masuknya Rahel Radiansyah, akan menambah opsi untuk lini depannya. Saya sudah mengamati penampilannya di putaran kedua musim lalu dan gaya bermainnya yang ngeyel ditambah kecepatan Rahel akan cocok dengan skema permainan yang akan kami kembangkan nanti, jelas pelatih asal Cili tersebut, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Selain itu, Roca, juga menyebut akan mencoba memberikan posisi yang berbeda terhadap Rahel nantinya. Menurutnya, dengan kemampuan yang dimiliki Rahel, dia bukan hanya bisa bermain di posisi sayap, tapi juga kemungkinan sebagai second striker atau gelandang serang. Tetapi memang perekrutan Rahel sudah sesuai kebutuhan tim Persik Kediri, untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain yang telah keluar atau habis masa kontraknya, ungkap Roca. Diam-diam Persik Kediri sudah datangkan 5 pemain baru, siapa saja. Tak seperti tim Liga 1 pada umumnya, Persik tak banyak dirumorkan soal jendela transfer pemain di musim ini. Namun diam-diam ternyata Persik Kediri, sudah mendatangkan 5 pemain baru, salah satunya adalah ex-penjaga Gawang Arema, Kurniawan Kartika Aji. Sontak fans menyambut positif langkah yang diam-diam dilakukan klub ini. Sang presiden klub menyambut hangat pemain barunya tersebut, Gading Martin mengucapkan selamat datang pada kolom komentar postingan Persik Kediri. Terima kasih telah menonton!